Intro Maka Anda akan menyaksikan video berisi kisah-kisah inspiratif tentang orang-orang yang menemukan Islam dan perjuangan mereka untuk tetap menjadi seorang Muslim The Dinsou adalah sebuah web Muslim yang berusaha memberikan informasi tentang Islam secara benar dan komprehensif dengan berdasarkan sumber otentik, yakni Al-Quran dan Sunnah Informasi itu tidak hanya ditujukan kepada umat Muslim saja, tetapi juga non-Muslim Web tersebut menyatakan diri tidak berafiliasi dengan organisasi manapun The Dinsou mulai tayang pada tahun 2006 Orang yang berada di balik munculnya tayangan tersebut adalah Brother Eddie Nama aslinya Eddie Redzovic Lahir di New York dari orang tua imigran asal Yugoslavia Tetapi sebagian besar hidupnya banyak ia habiskan di Chicago, Amerika Sebelum mendapatkan cahaya terang Islam, dunia bawah tanah Chicago adalah teman akrab bagi Eddie Pada umur yang belum genap 30 tahun, ia sudah berhasil menikmati apapun yang diimpikan pemuda Amerika Mulai dari uang, mobil hingga wanita Meskipun telah mencapai apa yang diimpikannya, jiwa Eddie masih saja tidak tenang Pada masa-masa kelamnya, ia menjadikan jalanan dan klub malam sebagai tempatnya mencari ketenangan Ia menghabiskan masa mudanya di dunia yang penuh dengan kekerasan Teman-temannya berasal dari geng-geng yang berkuasa di jalanan Hingga akhirnya, Eddie menyadari bahwa selama ini ia sendiri Tidak ada yang benar-benar menjadi temannya Suatu hari ketika ia berada di dalam penjara Eddie menyadari bahwa teman-teman satu gengnya itu tidak ada seorang pun yang peduli kepadanya Ia pun mulai mempertanyakan tujuan hidupnya Hidup di penjara membuatnya sadar Namun ketika ia telah memeluk Islam, perang belum juga usai Dia masih harus meyakinkan dirinya tentang agama yang baru dipeluknya itu Saat itu, Eddie merasa sudah memeluk Islam secara utuh Ia sudah mengerti tentang konsep Islam itu sendiri Islam menurutnya adalah bahasa Arab yang berarti menyerahkan diri pada sang pencipta bumi dan surga Setiap manusia di dunia ini menyerahkan hidupnya untuk suatu hal Mulai dari bosnya, uang, wanita, fashion, dan berbagai macam gaya hidup Menurut dia, Islam sebenarnya adalah tempat yang tepat untuk benar-benar menyerahkan diri Islam merupakan panggilan untuk menyerah kepada pemilik dari segala yang ada di bumi dan langit Sebelum saya memeluk Islam, saya tidak melakukan itu Ujar Eddie dalam sebuah wawancara dengan saudilife.net Ia menyadari hidupnya sebelum memeluk Islam adalah hidup yang menyenangkan Tapi kosong tanpa adanya kedamaian dan ketenangan Lalu Islam memberikannya harapan dan tujuan hidup yang baru Saya langsung sholat setelah saya mengetahui kebenaran tentang Islam Ujarnya Untuk mencapai ilmu tentang sholat dan seluk-beluk Islam Ia mengaku harus belajar terus-menerus Saat ini, selain menjadi presenter The Dean Show Eddie juga mengelola sekolah bela diri Ia mengajarkan jiu-jitsu dari Brazil Terutama jiu-jitsu yang dikembangkan oleh Royce Gracie Saya membuktikan sendiri bahwa jiu-jitsu adalah bela diri yang paling efektif Kata Eddie Tentu saja, belajar bela diri untuk menjaga diri Bukan untuk menyerang yang lain Apalagi hidup di Amerika Semoga Allah SWT menguatkan keimanan Brother Eddie Amin Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT Satu tahun lebih pandemi melanda negeri ini Dan belakangan kita mendengar kabar duka di mana-mana Bahkan orang-orang di sekitar kita Dan sebagian orang yang kita cintai Tidak terkira pilih yang mereka rasakan Air mata tumbah pada sebagian saudara kita Lantas akankah kita biarkan mereka demikian Tidak Kita bersama harus melakukan sesuatu Pada Muharram tahun ini 1443 Hijri Baitul Mal Hidayatullah Menajak kita semua fiduli dan berbagi Agar jiwa mereka yang berduka kembali bangkit Ini lah Muharram bangkit Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya